Lebih murah mana? Pakai listrik prabayar atau pasca bayar? Kini, masyarakat dibebaskan untuk memilih jenis penggunaan listrik prabayar atau pasca bayar di rumahnya. Tapi, hampir setiap rumah baru yang dibasarkan menggunakan listrik prabayar. Jenis listrik baru ini memang lebih direkomendasikan oleh PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Sebenarnya, mana sih yang lebih hemat? Kenali dulu perbedaan keduanya. Listrik dengan sistem prabayar memiliki skema pembayaran yang mirip dengan pengisian pulsa nomor handphone. Kalau mau listrik menyala, kamu harus isi voucher listrik terlebih dahulu. Intinya, bayar sebelum menggunakan layanannya. Pemakaian listrik nantinya harus disesuaikan dengan nilai voucher tersebut. Jika kamu membeli voucher senilai 100 ribu rupiah, maka penggunaan listrik hanya sebatas itu. Apabila voucher habis, listrik pun otomatis mati. Dan, kamu harus mengisi ulang voucher supaya listrik bisa menyala kembali. Pembelian voucher listrik bisa dilakukan di minimarket, mesin ATM, mobil banking, atau bahkan di sejumlah aplikasi e-commerce. Sedangkan listrik pasca bayar, kebalikan dari prabayar. Kamu bisa menggunakan layanan sepuasnya, baru membayar tagihan setiap bulannya. Sama seperti sistem prabayar, pembayaran listrik pasca bayar pun bisa dilakukan melalui sejumlah tempat seperti yang saya sebutkan tadi. Keuntungan dan kerugian listrik prabayar, terdapat sejumlah keuntungan dan kerugian yang bisa kamu dapatkan jika memilih untuk menggunakan listrik secara prabayar. Keuntungannya, pemakaian listrik lebih terkontrol. Bisa dengan mudah menyesuaikan pemakaian listrik dengan anggaran bulanan. Tidak ada lagi petugas PLN yang memutus sambungan listrik karena telat bayar. Terbebas dari ancaman penipuan yang mengatasnamakan petugas PLN yang mau mengecek meteran. Tidak ada biaya keterlambatan. Kerahasiaan terjamin, karena 20 digit nomor listrik hanya bisa diisi ke meteran listrik sendiri. Tapi kerugiannya, voucher listrik PLN tak bisa diisi saat tengah malam. Tidak bisa digunakan pukul 11 malam sampai jam 2 pagi. Meteran lebih sensitif dan mudah rusak. Keuntungan dan kerugian dari listrik pasca bayar Listrik pasca bayar juga punya keuntungan dan kerugian sendiri. Misalnya seperti ini, keuntungannya tak perlu repot-repot isi daya. Tak perlu takut sewaktu-waktu listrik mati karena voucher habis. Akan tetapi, kerugiannya apabila pemakaian melampaui batas, tagian bisa membengkak. Jika ada keterlambatan pembayaran, terdapat denda dari pihak PLN. Atau bahkan, kamu bisa terkena sanksi pemadaman listrik. Privasi berkurang, karena petugas PLN akan masuk ke area rumah. Rentan terjadinya tindak kejahatan yang mengatasnamakan petugas PLN. Listrik prabayar atau pasca bayar tidak ada perbedaan tarif keduanya. Banyak orang yang mengira bahwa listrik meteran atau pasca bayar lebih murah daripada sistem prabayar. Padahal, kenyataannya tidak seperti itu. Perbedaan keduanya hanya terdapat pada sistem pembayaran. Sedangkan untuk tarif, potongan, dan biaya administrasi sama saja. Misalnya, pelanggan listrik prabayar golongan R1-900VA. Tarif listriknya Rp1325 per kWh atau kilowatt house. Sedangkan, pelanggan listrik pasca bayar golongan R1-900VA. Tarifnya juga sama, Rp1325 per kWh. Biaya administrasi dan pajak penerangan jalan PPJ juga akan digenakan. Baik itu saat membeli voucher pulsa atau saat membayar takihan listrik akhir bulan. Alasan kenapa PLN lebih merekomendasikan sistem prabayar. Yaitu pelanggan PLN sebenarnya bebas memilih layanan prabayar atau pasca bayar. Tapi, kenapa PLN selalu merekomendasikan sistem prabayar untuk mereka yang baru mau memasang listrik di rumahnya? Hal ini ternyata dilakukan untuk memudahkan pihak PLN. Mereka tak harus merekrut banyak orang hanya untuk mencatat meteran listrik setiap rumah. Dari segi pelanggan pun akan lebih mudah jika menggunakan token listrik ketimbang meteran. Layanan prabayar sangat cocok untuk pelanggan yang memiliki bisnis in the cost atau kontrakan. Sebab listrik penyewa tidak ditanggung oleh pemilik rumah. Kesimpulannya, mau prabayar atau pasca bayar semua sama saja dan memiliki kelebihan serta kekurangannya masing-masing. Jadi, sebelum memilih mau menggunakan yang mana, jangan lupa untuk mempertimbangkan sejumlah hal yang tadi ya. Semoga informasi dari saya ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.